Intro Sesudah malam pajak mereka Bersama Yesus surga mulai Habislah kerja, oh pajak mulia Sesudah malam hari pernah Sesudah malam berkaman indah Tiada menangis, tiada kesan Di negeri mulia tak lagi bisa Sesudah malam hidup kekal Salam, pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa Tuhan Allah kami yang bertata dalam keringan sorga Puji syukur untuk berkat dan kebaikan Tuhan menyertai kami Hingga pada pagi hari yang baru ini Kami akan mendengarkan Berkat firman Tuhan melalui Renungan Pagi Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir Agar kami boleh mendapat Kekuatan berkat melalui penamanmu ini Di dalam nama Yesus Kristus Saya berdoa, amin Renungan Pagi Harian Pada hari Jumat 1 Maret 2024 Dengan judul Penganjur dalam tahta Allah Ada pun Ayat intinya terdapat Dengan Isinya adalah Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang juga duduk di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Terdapat di dalam Roma 8 ayat 34 Bapak Ibu Ketika murid-murid pulang dari Bukit Jaitun Ke Yerusalem Orang-orang Yang melihat kepada mereka Mengharapkan untuk melihat Pada wajah mereka Pernyataan Kesusahan Kekacauan Dan kekalahan Tetapi mereka melihat Di sana Wajah kesenangan Dan kemenangan Murid-murid tidak bersusah Atas harapan mereka Yang dikecewakan Mereka telah melihat Juru Selamat Yang telah bangkit Dan perkataan Perjanjian Perpisahannya Tetap bergema Di telinga mereka Dalam penurutan Kepada perintah Kristus Mereka menunggu Di Yerusalem Untuk janji Bapak kecerahan Roh Kudus Mereka tidak menunggu Dengan Sia-sia Catatan mengatakan Bahwa mereka Senantiasa Berada di dalam Baik Allah Dan memuliakan Allah Lukas 24 Ayat 53 Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Mereka juga Sama-sama Mempersatukan Permohonan mereka Kepada Bapak Dalam nama Yesus Mereka tahu Bahwa mereka Mempunyai wakil Dalam surga Seorang penganjur Dalam tahta Allah Dalam perasaan Yang penuh hikmat Mereka bertelut Dalam doa Mengulangi jaminan Sesungguhnya Segala sesuatu Yang kamu minta kepada Bapak Akan diberikannya Kepadamu Dalam namaku Sampai sekarang Aku belum Meminta sesuatu pun Dalam namaku Mintalah Maka kamu akan menerima Supaya penuhlah Sukacitamu Yohanes 16 ayat 23 Dan 24 Lebih tinggi Dan tetap Lebih tinggi Mereka menunjang Tangan iman Dengan alasan yang berkuasa Kristus Yesus yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Yang juga duduk Di sebelah kanan Allah Yang malah menjadi pembela bagi kita Roma 8 Ayat 34 Sementara murid-murid menunggu Kegenapan perjanjian itu Mereka merendahkan hati Dalam pertobatan Yang sebenarnya Dan mengaku Kekurangan percayaan mereka Sementara mereka Teringat akan Perkataan yang dicapkan Oleh Kristus Kepada mereka Sebelum kematiannya Mereka pun lebih mengerti Akan maksud yang sebenarnya Kebenaran yang telah berlalu Dari ingatan mereka Dibawa sekali lagi Kepada pikiran mereka Dan ini Mereka ulangi Satu sama lain Mereka sendiri Menyesal Karena salah mengerti Akan juruselamat Bagi suatu Prosesi pemandangan Demi pemandangan Tentang hidup Tentang hidupnya Yang luar biasa lewat Di hadapan mereka Saudara Bapak Ibu Sementara mereka Merenungkan tentang kehidupan Yang suci Mereka merasa Bahwa tidak ada pekerjaan Yang terlalu sukar Tidak ada pengorbanan Yang terlalu besar Kalau saja Mereka dapat bersaksi Dalam kehidupan mereka Kepada keindahan Tapi Kristus Oh Jikalau seandainya Mereka bisa mengulangi lagi Masa tiga hidup Bersama-sama Pikir mereka Alangkah Berbedanya Tindakan mereka Terdapat di dalam Alfa dan Omega Jili tujuh halaman Tiga puluh Dan tiga puluh Renungkanlah Lebih dalam Apakah saya kurang Menghargai Apa yang Yesus lakukan Saat ini dalam hidup saya Di surga Atas nama saya Bagaimana saya bisa Benar-benar menghargai Setiap momen Yang saya miliki Bersama Yesus Tuhan memberkati Mari kita berdoa Ya Tuhan Ialah kami yang bertahat Dalam keadaan surga Terima kasih untuk Berkat firman Tuhan Kami sudah Mempelajari Satu berkat firman Tuhan Bagaimana pengalaman Muri-muri Yesus Pada waktu mereka Bersama-sama dengan Yesus Mereka tidak mengerti Tidak memahami Apa yang mereka lakukan Namun Mereka Setelah Yesus meninggalkan mereka Mereka mengerti Apa sebenarnya Yang mereka lakukan sebelumnya Dan mereka boleh mengerti Bahwa Yesus Datang ke dunia ini Adalah untuk menyelamatkan Kami orang-orang Yang berdosa Sering kami Tuhan Kami Lupa dengan Apa yang telah kami Peroleh Sebelumnya Sehingga kami Tidak mengerti Apa yang akan terjadi Di kemudian hari Biarlah karya Tuhan Kami tidak bersyukur Memahami Bahwa perlindungan Tuhan Yang lalu Akan kami dapatkan Perlindungan yang Akan datang Dan kami Dengan pertolongan Tuhan Kami siap untuk menantikan Kedatanganmu yang kedua kali Terima kasih Untuk firman Tuhan Tuhan Biarlah kiranya Kami boleh bersama dengan Tuhan Di dalam kehidupan kami Biarlah hari ini Kami dapat melakukan Pekerjaan pelayanan kami Dengan baik dengan suka cita Di dalam nama Masjid Kristus Kami berdoa Amin Terima kasih Amin 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 Terima kasih.